Penyanyi Bangladesh ditahan polis kerana nyanyian sumbang tidak kacak. Daka, seorang penyanyi lelaki di Bangladesh dipaksa untuk menandatangani notis permohonan maaf oleh polis selepas diberitahu bahwa dia terlalu hodoh untuk menjadi penyanyi, lapor akhbar New York Post semalam. Penyanyi dikenali sebagai hero Alom itu juga dilaporkan turut didesak untuk menghentikan nyanyian sumbangnya. Menurut Alom, pada pukul 6 pagi, waktu tempatan, hamis lalu, dia ditahan di ibu pejabat polis selama 8 jam, lapor agensi berita AFP. Semua orang secara rawak bertanyakan soalan kepada saya dan saya terpaksa menjawab tanpa henti. Seseorang kemudian tiba-tiba mencengkam rambut saya dan bertanya sama ada saya mempunyai wajah seperti Hero, Wira, kata Alom kepada laman berita India Today. Pihak berkuasa didakwa berang terhadap rakaman Alom yang menyanyikan lagu klasik oleh pemenang anugerah Nobel, Rabindranath Tagore dan penyair negara, Kazi Nazrul Islam. Demikian menurut AFP. Polis memberitahu bahwa mereka menerima banyak aduan mengenai nyanyian Alom. Penyanyi itu kemudian memohon maaf atas lagu-lagu tersebut selain karena memakai pakaian seragam polis dalam klip videonya. Dia mengubah sepenuhnya gaya tradisional nyanyian lagu itu namun kini, memberi jaminan kepada kami bahwa tidak akan mengulangi perkara itu, kata detektif Dhaka, Harunur Rashid. Alom yang mempunyai hampir 2 juta pengikut di Facebook menyiarkan video muzik baharu selepas kejadian itu yang menunjukkan dia berada di sebalik jeriji besi dan hampir dihukum bunuh. Ini adalah Bangladesh yang merdeka. Jika saya tidak boleh bercakap, menyanyi atau melakukan aktiviti riadah, maka saya rasa hak saya sedang diragut, katanya kepada India Today. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran Jazilan Terima kasih telah menonton!